Intro Selamat sore Om Teddy Ya sore Timi, apa kabar? Sehat Om, Om gimana apa kabar? Puji Tuhan, sehat Gimana Timi? Sehat juga kan? Sehat Om Saya dengar katanya Om Teddy ini ada kisah menarik Boleh ceritain Boleh Mungkin langsung saja kita Awali Tentang apa sih Yang Tuhan telah berikan buat saya Jadi Awal Perkembangan yang ada setelah saya Ikut dengan jemaat di MLK Puji Tuhan, ya ada Sesuatu hal yang baru ya Dari sisi pada saat kita datang Ya mungkin Perjalanan Tadu di gereja itu kurang Tidak sempat Tidak sempat Tidak sempat Tidak sempat Di Tiberias Tidak sempat Tidak sempat Tidak sempat Berubah juga Nah Karena sudah berubah Ya kita coba lah Yang cari yang Satu dekat Kedua Tidak sore kemudian inget temen deket, temen akrab bulunya akhirnya sama istri, sama tante, sama kakak coba ditelepon lah kakaknya ditelepon, misalnya steven oh, batri, pokok-pokok steven dah temen lama nih om ya iya, jadi bukan lama ketemu baru aja iya, akhirnya setelah udah, coba aja biar lihat aja dulu kira-kira seperti apa ya, begitu oke, kita mulai dari minggu yang pertama hadir aduh, kaget juga kagetnya tuh wah, istrinya mudah-mudah semua ini ada yang kebaktian yang lain nggak yang mungkin setelah ini ya nggak, yang sudah ini ya udah, nggak salah nah, kita begitu yang ikuti ya, kuci Tuhan perkembangannya ternyata cukup, apa ya cukup berbeda dari sisi dari sisi dari sisi ya kalau kalau kemuci Tuhan itu kalau ada yang membawanya bisa mengangkat itu kan terbawa juga kita gitu kan dan itu dan itu terjadi juga akhirnya kemudian ya perjalanan yang ada kita ikuti minggu pertama, minggu kedua gitu dan pada saat minggu ketiga minggu ketiga itu minggu pertama, minggu kedua sempat kita nggak nggak duduk bareng ya karena belum ini kali ya belum familiar gitu kan minggu kedua kita sampai sini sampai minggu kelima kurang lebih nah, ini kita sempat diajak pas Tuhan duduk-duduk sini aja dulu nggak ada kegiatan kan kalau nggak sih pas Steven Steven yang lebih ini kan udah disini Bu kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya daerah ya kita ngobrol-ngobrol nah kita ngobrol-ngobrol itu pas minggu minggu ketiga lah yang yang lebih ininya udah disiapin ada kue ada asyik juga jadi berarti kumpul setelah kebaktian ya Om Berdian? ya setelah kebaktian setelah kebaktian setelah kebaktian bagi Tuhan ya akhirnya ada disiapin kue disiapin ada minuman gitu kan ngopi Pak Teddy ngopi 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 kaget juga guys gimana mau minum mau nolak juga gimana gitu kan udah setelah yang paling mincah terus kalau nggak punya salah salah nyuruh siapa waktu itu ya? Pak Biver nggak salah siapain kan waktu-waktu nggak ngambilin dan siapin ya ya puji Tuhan ada di samping ya pertama cuma lirik-lirik aja nih tapi sempet nyium aromanya gitu hmm aroma kopinya tuh ya Om ya baru aromanya lebih cium nggak ada ini nggak ada rasa apa ya kayak nolak kayak ada gimana gitu kok beda ini akhirnya kita minum di minum aja udah nanti sama kakanya om kakai di paru tadi sih belum kan walaupun udah udah di siapin ini kita diambil siapin siapin ya kita minum yuk ya begitu kita minum wah nggak ada perubahan apa-apa nggak ada terasa gimana-gimana waduh padahal dulu itu namanya kopi nyium aromanya langsung terasa mual gitu kan apalagi belum udah langsung apa kayak kembung gitu berarti dari dulunya bener-bener nggak bisa kena kopi sama sekali gitu yuk iya karena ya mungkin ada mah juga kurang kali ya sama gila itu katanya sih kalau memang nggak sesuai udah pasti ada penolakan tapi begitu kan begitu ini kita minum nggak terasa apa-apa kaget juga sampai kopi apa gitu kan kopi dikasih gula aja oh kok ini mah apa ya di perut nggak terasa apa pas tewan masa sih iya ini habisnya ya udah nambah nambah ntar udah satu dulu itu ada pecah apa siap itu udah 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 begitu udah udah kita minum selesai ya kita beruji Tuhan banget berkat Tuhan banget mucisat banget dalam hukum tadi gitu ya bisa terima kopi yang selama ini apa kita tolak kita nggak bisa lah gitu mungkin karena ada doa yang memang terjadi di gereja gitu kan apapun yang ada itu adalah kita rasakan sebagai perhatian ya itulah akhirnya kita rasakan mucisat yang begitu semu tanpa didoain iya makanya tapi abis itu kita doa doa ke depan juga tapi hal yang lain bukan yang ini ini udah udah obat tersendiri lah katakan gitu bisa mungkin ya mungkin kan sudah lewat doa lewat ini semua kan dalam obat kemudian itu kan artinya sebenarnya memang sudah diduskan lah apa yang mau dimukan apa yang dilinum apa yang telah diterima dan sebagainya itu kan semuanya sudah melalui proses disatai ibadah gitu kan dan Tuhan telah bersama dengan jemaat pada saat itu gitu yaudah puji Tuhan dan begitu udah selesai saya samperin itu Pak Bunsian saya tanya ini kopi apa yaudah kenapa pak jalan dululah itu baru baru ngobrol juga sama Pak Bunsian ya ini kopi yang saya buat pak ya ini kopi apa sih kopi apa sih kopi apa sih biasa dikasih gula oh gitu yaudah ini dikasih plus-plusnya apa gitu dikasih obat sihat apa gitu enggak ya enggak enggak oh saya sudah merasakan sesuatu ini pas minum ini kenapa pak iya emm perut saya ada penolatan enggak terasa nyeri enggak terasa kembung oh jadi oh bedong oh yudah nanti sering-sering kita minum kita kasih minuman biar lebih lebih sehat lagi iya iya udah di atas masing-masing itu udah terjadi itulah kuasa kejadian itu sampai sekarang minum kopi juga enggak masalah ya udah lewat semua udah enak semua bahkan kopi yang lain-lain juga udah kita minum hehehe itu luar biasa lah luar biasa iya luar biasa banget ya itu bener-bener ada gitu kan hmm kalau ya taimanin itulah kuasa tuh kan iya ya kita misalkan apa ya eh pikiran kita misalkan ini kopi ini bener enggak sih ini ini kan gitu tapi kalau kuasa tuan yang terjadi kan kita enggak tahu malah waktu itu bahwa ada mujizat yang terjadi pada saat kita minum itu gitu ini jadi sesuatu hal yang indah lah yang boleh tapi bahkan sampai sekarang gue aduh nyaman banget minum kopi gitu hehehe hehehe dan berkat Tuhan tuh ternyata mengalir enak banget gitu gitu itu baru kopi kopi kan gitu hehehe dan selama di NLK perkembangannya juga boleh kita merasakan semuanya kemasin perkembangan yang suasa pandemik ini itu juga ada sesuatu yang membuat kita makin bertambah makin bertumbuh selamat menikmati 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 selamat menikmati